Mesin partai telah dipanaskan, ratusan warga dari berbagai daerah telah mendeklarasikan dukungannya untuk tokoh idola mereka menjadi calon presiden di 2024. Cici, ngawur, yang nomor lo lo senapi. Alah kok bodoh kabe sih? Yang nomor lo lo si Josiku. Hei, nomor si Citalah, senangannya lo belusuan dan bisa ngerti keadaan real masyarakat. Hahaha masyarakat gak tikus tak belusuan sampe njerukot. Loh ngulihku ya perlu, tapi ya lucu sih. Bayang no, yang njerukot, petuk tikus, petuk ulo, terus dicokot ulo. Hah? Ya iya sih. Nek menurutku, nomor lo 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 gore kakek kaya. Oh iya iya, ngunuk petentang-petenteng, minyak rambutnya yang tiap botol. Loh, ojo salah. Mas yang monekku, deweku ke Satria. Iya, Satria Bajah Hitam. Hahaha. Lah, si ngomertel lu, mah lawas tau gede pejabat. Iya, gore pinter ngomong tok. Hah, betah. Tsssshhh. Ojo banter-banter, engkau wartawan liwat, tidak mau beritahu. Was nge naik, awak deweku udah milih calon sing pinter. Setuju! Tapi, ngelih sing nomor viral. Mangkane, ayo dianalisa. Oke, sing pinter bahasa inggrisik ya. Nomor urut siji, pilih menurutmu. Halah, nomor urut siji, kaya ada SD. Payah bahasa inggrisik, belentat-belentut, kepelincah-kepelincoh. Bener. Karena aku ejek pinteran aku. Nah, liat calon sing nomor loro, piye. Lancar sih. Tapi, ngawur, dewe itu sing paham. Betul. Lawan ngomong aja lo sampe bingung. Ngomong apa aku? Hmm, lu terus sing nomor telu, piye. Ini aku no comment, bis kaya orang inggris. Iya, bener. Ilat joss. Nah, sip. Pernah ini akhirnya pembahasan awak dewe mulai mengerucut. Loh, ya gaurang sih. Emangnya cukup menilai dari bahasa inggris itu? Betul. Percuma pinter bahasa inggris. Nih rake dalam pelusuan. Ya, wis. Saiki ayo dianalisa. Sao pusing prestasi ini paling api. Oke, calon nomor siji. Berhasil membantu fakir miskin. Bukti ini rajin-rajin bagi sembahku. Halah, pencitraan iku. Masuk bagi-bagi sembahku kreseknya onok gambar di dee. Hah, sing nomor loro berhasil mengundang investor asing. Iku sing nyebab nolapangan pekerjaan tadi ake. Apa aneh? Pengangguran tambah ake. Contohnya, iku lo aku. Ngambur 10 tahun. Ya soalnya mu dewe, dikoko dodolan es puter lah gelem. Ya ga gelem sih, es dua kok dodolan es puter. Oke, calon nomor telu ya apa? Prestasinya apa? Ya gawe lapangan kayak bal-balan sih. Betul, wong-wong itu lo tambah semangat latihannya. Makku ya kepengen melok. Setelah, tapi ngomong-ngomong, awak dewe ini harap oleh apa sih? Lek jagoannya menang. Loh, biye sih. Ya oleh amplop toh. Aku lo, itu petang atus. Loh, aku kok itu satu stok? Oke, kita kembali ke laptop. Asem, ajak kuyang mata. Kita kembali ke pokok pembahasan. Oke. Intinya, saya pilih nomor piro ini. Eh, aku nomor piro. Sampai nomor piro. Nomor piro. Nomor piro. Eh nomor piro. Nomor piro. Nomor piro kok. Nomor piro, nomor piro. Hah? Gustaf? Loh apa aja? Yowes, aku ganti nomor telu. Aku sih tetep nomor loro. Aku nomor siji. Babano, acur-acur. Loh, biye sih. Kok gak kompak belah sih kuku? Ya iyalah. Kita kan boleh beda. Gak ada manusia sempurna, jeng. Haaah. Betul. Semua calon ada kekurangan dan kelebihan. Loh, terus apa gunanya rapat? Loh, ya tukar pikiran, jeng. Loh, tak pikir apa Dewi ini mau guru duluan podcast. Tiba-tiba serius. Wah, tak kira ada sampean-sampean ini. Wah, pinter kabe. Tadak ada oon. Loh, oon. Dengkul mui. Loh, kok si nge-oon dengkul? Emangnya dengkul bisa gawe mikir. Loh, kok si nge-oon dengkul. Loh, kok si nge-oon dengkul. Loh, kok si nge-oon dengkul.